Berikut update Perang Rusia vs Ukraina hari ke-699. Menteri Luar Negeri Rusia bentrok dengan Amerika dan pendukung Ukraina di Dewan Keamanan PBB. Wakil Duta Besar Amerika, Robert Wood, membantah Klaim Lavrov di Dewan Keamanan PBB karena mengupayakan penghapusan Ukraina. Parlemen Turki akan memperdebatkan keanggotaan Swedia di NATO. Parlemen Turki akan memperdebatkan keanggotaan Swedia di NATO. Anggota Kongres Partai Republik yang moderat dan krinjauh mengkritik Partai Republik Maga yang tidak bersedia bekerja sama dengan Biden dalam mendukung Ukraina. Terjadinya perdebatan sengit di DKPBB ini karena Rusia mengesampingkan rencana perdamaian yang didukung Kyiv dan negara-negara barat. Dewan mendengar banyak seruan untuk meningkatkan upaya perdamaian. Terdapat kekhawatiran yang semakin besar dari sekutu Rusia, Tiongkok, mengenai meningkatnya ancaman terhadap keamanan global berdampak pada melambatnya perekonomian dunia. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa Moskow selalu siap untuk merundingkan perdamaian. Namun, ia mengklaim rencana perdamaian yang diajukan oleh Ukraina dan Tuan Baratnya hanya digunakan sebagai kedok untuk melanjutkan perang dan terus mendapatkan uang dari pembayar pajak barat. Wakil Duta Besar Amerika, Robert Wood, menolak klaim Lavrov sebagai disinformasi terang-terangan dan membantah bahwa invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lah yang memulai perang. Majelis Umum Parlemen Turki akan membahas upaya Swedia untuk menjadi anggota NATO pada hari Selasa. Sejak awal, Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, telah memblokir keanggotaan Swedia untuk mendapatkan konsesi dari Swedia dan anggota NATO lainnya. Saat ini, tawaran tersebut telah disetujui oleh Komisi Urusan Luar Negeri Parlemen, sehingga meningkatkan harapan bahwa proposal tersebut akan disetujui oleh seluruh Parlemen dan ditanda tangani menjadi undang-undang oleh Erdogan. Kesepakatan Keamanan Perbatasan Meksiko di Senat Amerika sedang diselesaikan. Saat ini, kesepakatan itu sedang dinegosiasikan. Tujuannya untuk membuka dukungan Partai Republik guna menambah kembali bantuan Amerika pada masa perang untuk Ukraina. Namun, anggota DPR sayap kanan Partai Republik di bawah kekuasaan Donald Trump telah mengindikasikan bahwa mereka ingin memblokir kesepakatan bipartisan apapun untuk menghambat prospek Joe Biden untuk terpilih kembali sebagai Presiden. Partai Republik maga mendapat kritikan pedas karena tidak mendukung Biden dalam membantu Ukraina. Crenshaw mengatakan kepada MSNBC, beberapa anggota Partai Republik mengatakan tidak akan memilih Biden apabila terus membantu Ukraina. Menurutnya, perubahan kebijakan hanya untuk kepentingan politik Biden. Hal tersebut diumumkan ketika para menteri luar negeri Uni Eropa bertemu untuk membahas dukungan kepada Ukraina. Kepala Kebijakan Luar Negeri Blok tersebut, Joseph Borrell. Menegaskan masyarakat Ukraina tidak perlu khawatir dan bahwa dukungan UE terhadap Kyiv akan terus kuat seperti sebelumnya. Borrell juga mengatakan Ukraina saat ini sangat membutuhkan banyak dukungan militer. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.